kita harus buat alat sobat tidak kena palunya teman-teman halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya kali ini saya mau membuat alat atau pegangan untuk memaku paku supaya apa supaya jempolnya tidak sakit tidak kena matil anti jempol kena matil seperti yang sudah alami tadi jadi sekarang saya akan membuat caranya untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan ini bermanfaat ya kita buat saja ini betulan saya nemu sebuah bekas pidol sudah tidak terpakai snowman oke pertama akan saya lubangin disini pelan-pelan hati-hati pada tangan ya pelan-pelan kemudian sebelahnya kita coba lagi sudah ini sudah bolong ya sudah dua-duanya sudah dicowak selesai kemudian kita butuh satu magnet magnet kecil kebetulan saya nemu magnetnya kecil ya boleh besar disesuaikan dengan tempatnya ya magnet kita masukkan kebetulan ini pas banget teman-teman ya di lubang ininya itu pas banget tuh lihat pas kemudian disini kita lem kita kasih lem lem apa aja boleh oke ketulan saya pakainya lem korea oke cukup sedikit saja tunggu sebentar sampai kering kita tunggu sebentar teman-teman kita tiup-tiup boleh teman-temannya kering cara pakainya gimana cara pakainya ini pakku temannya kita pasang disini ini lihat nah tok 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 nah untuk besar lubangnya bisa disesuaikan dengan besar pakunya karena paku saya yang saya gunakan kecil ini fleksibel ada lumayan paku 7 cm dari 3 cm 5 cm 7 cm bisa saya buatnya agak cukup tuh oke langsung saja tadi jempol saya sudah kena sekarang dengan cara ini pasti aman juga langsung saja kita paku teman-teman waktunya kita coba ini dia alatnya sip kita pasang disini lihat tek nah sekarang kita paku bisa disesuaikan di adjust tuh biar enak tempelin begini kita paku dare 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 biarpun posisinya begini nggak akan tumpah ini repot kita maku di tempat yang berdiri begini tuh biasanya susah dengan tangan begini ini bahaya ribet nah ini cukup dengan tek nah ya kan karena ada manetnya nih tek nah tinggal kita paku anti tangan kenampat jaraknya jauh lihat nih jaraknya jauh nah selesai oke oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini apabila video ini bermanfaat silahkan share like comment subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya ada pemberitahun untuk update video terbaru berikutnya tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ini nih di zoom seperti ini tampangnya tuh jadi lihat hmm karena ada manetnya jadi aman teman-teman jempol tidak akan kena paku lagi karena mati lagi seperti tadi pertama oke ini saya masukkan kontak 100 stok jumstok kontaknya 1 2 3 tes ya sukses Dengan cara ini maka kita bisa mengatasi saat mati lampu kita standariring kita miringkan motornya kita dorong sedikit standard tengahnya selesai sudah cara ini sangat gampang dan mudah Nah langsung perhatikan di lampu teras tidak nyala mati tetap mati Hai ala mati bisa gratisan di sini ya caranya gimana ini dia langsung saja nggak pakai basah-basih ya oke jadi saya akan tunjukkan wi-fi nya seperti apa sih yang mau saya kuatkan ini dia saya mendapatkan gaji eh sebutin jangan nominalnya sebutin mah eh yang paling besar ya gaji saya itu sebenarnya enggak besar guys eh maksimalnya gaji yang pernah saya dapet paling begitu pusing gubernur aja 150 di hutan enggak takut bu enggak bapak nggak nyolek enggak ntar ada yang nyolek iii bagaimana yang takut sama orang takut gigit ya di masjid tersebut ada sumur yang airnya itu sangat bertuah sekali bisa menyembuhkan segala macam pecagit di panggile secara lep enggak pakai ngkong lagi Pak Pak Sinten enggak buntun Pak Tukul Pak Tukul Insya Allah segini Tukul terus lah ya amin ini bukan Tukul hari Pak Waluya itu petani rumput loh rumput Kak ditani gimana tunggu dulu ini namanya rumput odot rumput yang sangat menghasilkan yuk kita ngobrol-ngobrol dulu ok Terima kasih.